Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Qur'an sehingga temeriki jelas ini riwayat sangking Ibnu Kasir sebuah pulau percaya apalagi ini didawahkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah penyelamat juga disebut wakiah penjaga lalu biasanya orang-orang yang tidak percaya safaan itu pertanyaannya adalah kan manusia itu manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah entah perlu ditambah anah dia apa saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU tapi saya itu tetap tidak pati srek kalau ahli sunnah, ahli sunnah saja tidak usah ditambah anah dia karena nanti malah tidak global ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet tapi kalau kita di Indonesia ya ditambah anah dia tidak apa-apa karena mau tidak mau memang apa ya dalam hal ikromus sohabah mungkin kita dengan wahabi itu sama sama-sama ikromus sohabah tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan siah karena siah percaya wasilah NO percaya wasilah tapi dalam bak ikromu kulis sohabah beda kita dengan siah ada sohabat yang dihormati ada yang akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anah dia karena wahabi itu ya ahli sunnah tapi percaya tidak percaya apa wasilah ya katanya gitu kata para pakar-pakar saya sendiri hanya nirukan saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang tapi ada KNO juga ada nanti guys pertanyaannya wahaduh ribet lama-lama wahaduh ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin malah ribet kan tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat tabarot itu luar biasa terus saya teruskan jadi ada surat di kuran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga yaitu tabarokaladi ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang darabah badu ashab bin nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada sohabatnya nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan dia gak ngira kalau itu kuburan ternyata disitu ada orang sohibul kubri ini baca surat tabarok baca surat tabarok kemudian peristiwa itu dilaporkan ke rasulullah jawabnya nabi apa memang surat tabarok itu al-mani'ah yang bisa menenghalau atau menolak azab memang surat tabarok itu menyelamatkan tunjihi min azabil kubri akan menyelamatkan orang itu dari siksa kuburan ikuti ke sekolah wakala tabroni hatasana muhammad bin hassan terus terus kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadidtu annaha fikul bikul li insani min umati karena keramatnya surat tabarok seperti itu kata nabi lawadidtu pakai lam taubid yakti seneng ingsun annaha annaha di surah yaitu tabarok fikul bikul li insani min umati karena keramatnya surat tabarok seperti itu saya ingin saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu alhamdulillah barokannya didian para kiai para guru hampir semua kita ini hafal surat tabarok daripada yang kampanye harus hafal Quran semua ya sudah lah ini al-mesur laskutubil ma'sur atau malayudrokukuluh layudrokukuluh jadi saya itu punya santri orang Sulawesi itu dulu guru gitar santri di Jogja dia dulu sekolah kesenian di Jogja jadi guru gitar saya ini kan saya sama dengan Pak Najib masuk ngaramkan gitar mau tak haramkan kalau ragilah mengaji malah ribet tak halal ngomong gitar tak halal semenenggah semenenggah saya ini rumpah pun seka ada jawabannya semenenggah ya tak kok kadang main gitar semenenggah kurang pegawian halal tak haram kurang pegawian sejelas halal haram kok ribet tapi yang unik dari itu tiap tahun datang ke saya setor surat tabarok kadang ya setor lima ayat dua puluh ayat sampai naik pesawat dari Sulawesi gara-gara ngaji saya sudah lah semenenggah aman jadi aku main gitar saya tidak apal tabarok bahaya dia ngapalkan apal betul sekarang kemarin setornya katem ya hanya untuk ngelawan malekat saja saya kok tertarik yang repot saya saya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu wah ya ripet ya sudah lah nanti biar jurusi awas panahu wata'ala sudah itu sudah karena jadi kia itu repot saya pernah di tanggal satu sawal itu punya teman zaman di sarang jarang ke saya tanggal satu sawal kecuali pas itu ternyata datang itu karena teman saya semakan senior saya mau ngijazai saya jadi hati-hati dia datang ke saya berarti tanggal 2 tanggal 2 sore dia itu pas idul fitri itu pidato itu orang lugu-lugu jadi semuanya yang 6 hari itu ngikuti kia itu ternyata pas disewani pas rokok rugi orang yang berlaku jadi yang mengganti terus tidak tidak orang yang berlaku orang yang berlaku Jangan dalil posok nama apa? Hari itu sekali ada yang nganut, ternyata kamu gak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali, apa, keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensafahati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar nerima karena itu dawe guru, tapi satu bayinat. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Qur'an, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Qur'an. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mukarnakir. Sertifikat ikrok hatam, kiroati hatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia gak sembarangan nyaksa kita. Wah aku yakin, mesti gak wani, yakin. Jajal juga. Tapi saman matur. Oh, jotes. Karena sekali dites mulet. Ya jadi ini jelas ya. Dawe Nabi ketika cerita keramatnya suratabarok. Dawe Nabi Jangan lupa subscribe, like, and share.